Sniper OPM terbakan jebakan militer Indonesia, sekali tembak langsung cium bumi. Melalui video seliwuran di media sosial, OPM pamer kehebatan sniper yang mereka miliki. Ternyata sikap organisasi supernatis tersebut menggunakan amarah militer Indonesia. Ternyata apa yang digembar-gemborkan OPM tak sepeduhnya benar. Sniper andalan OPM di video tersebut begitu dibagakan di pedalaman Papua. Tembakannya tak pernah meleset dan hanya dengan sebuah jebakan kecil, agnum sniper itu pun jatuh membeluk bumi. Ternyata memantau OPM yang sudah melakukan ritual bakar batu, sniper andalan OPM jadi incaran. Karena tak juga ditemukan, Ternyata Poldri lantas mulai bebasang jebakan. Prajurit menembak jatuh bendera bintang kejuara air berkibar di lokasi acara. Suasana di lokasi kejadian hending seolah tanpa aktivitas karena OPM berlarian kocar-kacar. Sniper OPM masih diincar, TNI lalu meletakkan helm sebagai jebakan. Pancingan TNI ditembak sniper dan jatuh pada detik yang sama, TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung batu, tak jauh dari lokasi kejadian. Sesuai tradisi, KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terukap kabar bosang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak.